Pasti kamu pernah ngerasai ketika kamu mau ngomong, tapi kamu lupa apa yang kamu ngomong? Nah, aku selalu encourage teman-teman untuk jangan pernah menghafal apapun yang mau disampaikan ketika berbicara di depan umum, apapun presentasi. Tapi, pahami. Ada beberapa cara yang biasa aku lakukan. Yang pertama, aku biasanya buat konsep menggunakan mind map. Jadi aku tulis garis besarnya apa, lalu aku buat beraka tentang sub-sub tema yang mau aku bicarakan. Biasanya, dengan melihat gambar, otak kita akan lebih responsif atau lebih baik menerima dan memahami apa yang mau kita sampaikan. Dan otak kita juga akan lebih mudah untuk menginap. Tapi yang pasti, kamu juga harus strukturin dulu apa yang mau kamu sampaikan. Misalkan, opening-nya, kamu mau nyampein apa? Isi, kamu mau nyampein apa? Dan di closing, kamu mau sampaikan apa? Itu harus kamu siapkan terlebih dahulu. Ketika kamu sudah menulis dengan baik, maka kamu akan bisa berbicara dengan baik. Kalau tulisan kamu jelas, apa yang kamu ucapkan akan juga jelas. Jadi, biasanya mulai sebelum berbicara dengan rangkaian tulisan yang sudah kamu rapihkan. Jadi, ketika berampak, itu kamu bisa rapihin dari ketika kamu menulis. Nah, biasanya yang bisa aku menghapal itu adalah aku menyingkat atau menggunakan atronim. Misalkan nih, ada materi yang mau aku sampaikan. Lalu, aku cari kata-kata kunci dari materi tersebut. Terus, aku sebut dalam satu kata pengingat. Katakanlah, aku mau mengingat kata yang berdebut. Jadi, ketika menyampaikan, aku hanya cukup mengingat satu kata itu. Lalu, aku bisa menyampaikan visi dari satu kata itu. Mungkin untuk akronim atau singkatan, aku akan bahas di video lainnya. Tapi yang pasti adalah, kalian latihan dulu sebelum berbicara. Pengulangan. Karena repetisi itu akan memudahkan kalian untuk berbicara. Ulangi materi kamu berkali-kali. Jadi, rekam diri kamu, ngomong depan kaca, ngomong depan teman kamu, depan rekan kamu. Sampai kamu yakin bahwa kamu sudah siap untuk berbicara. Jangan lupa, setelah tampil, evaluasi diri kamu. Minta pendapat, kritik, dan saran dari orang lain. Jangan tertutup sama kritikan. Kritikan itu wajib kamu terima. Karena itu bisa menjadi bahan koreksi dan memujuk kamu lebih baik lagi di depan. Oke? Good luck! Terima kasih.